Bab 260. Memasuki alam semesta nyata. Menggeroyok. Begitu selesai bicara, Sandernya nggak bicara lagi, dia jadi sinar pedang dan menyerbu Wulomo. Kali ini, dia menggunakan pedang Hangdao. Pedang ini sangat cepat, bagai guntur kejutan yang menebas Lawu Lomo, ruang waktu terkoyak ketika dilewati pedang. Bunuh yang tak tahu malu dulu. Melihat Sandernya memburu dia, ekspresi Wulomo jadi beda total. Dia tahu pedang Sandernya sangat kuat, tapi nggak tahu seberapa kuat. Ketika Sandernya menghunus, semua bulu kuduknya berdiri. Bau kematian. Melihat pedang Sandernya datang, dia tahu kalau dia berani menangkis, dia akan mati. Wulomo terperanjat, pedang apa ini, sungguh mengerikan. Pada momen kritis ini, Pangeran An mendadak berdiri di depan Wulomo, lalu merentangkan tangan kanan dia dan menekan, ruang waktu bergetar kencang, lalu serangkaian ombak-bak air pasang muncul dan melonjak menuju Sandernya. Tapi, pedang Sandernya tiba. Jeleb. Kekuatan ruang waktu di sana terkoyak bagai tahu, bahkan ruang waktu di lapangan juga terpotong. Dengan pedang hangdau, dia bisa memotong ruang waktu dengan mudah biarpun didukung Jesse-mu. Menyaksikan kejadian itu, Pangeran An memicinkan mata, dia terkejut, dia nggak berani menyentuh pedang, jadi dia mengelak dan mundur ribuan kaki. Jeleb. Sandernya menebas dari jarak jauh. Handihan beserta yang ang lain sudah menuju generasi muda alam semesta nyata. Hampir 1.500 orang dari kedua pihak bertarung. Aura kuat dalam jumlah nggak terbatas melanda dunia, seluruh medan perang maya nyata mendidih. Perang Besar. Di pihak Sandernya, Handihan maju, dia kultifator fisik dan ada tulang pantang menyerah, jadi, begitu dia maju, dia bagai arus deras dan langsung menghanyutkan master alam semesta nyata. Tapi tak lama kemudian, seorang pria berhenti di depan dia. Itu Goro Nangong juara sebelas di peringkat budo. Goro Nangong menatap Handihan lalu menyerbu tanpa basa-basi. Handihan juga nggak mengawur, tubuh dia bergetar, dan menabrak Goro Nangong laksana bukit. Bang. Dalam sekejap, Goro Nangong terpental, ruang waktu pun runtuh. Handihan meraung lagi, lalu menabrak Goro Nangong. Mata Goro Nangong ganas, dia bergetar dan menjadi aliran sinar menyerbu Handihan. Suara ledakan terdengar, langit dan bumi bergetar. Pangeran An melirik Sander Ye, lalu menatap Wulomo, serahkan dia padaku. Tujuan dia sederhana, menahan Sander Ye dan membiarkan Wulomo membantai generasi muda alam semesta Guan Suan. Tanpa Sander Ye, generasi muda alam semesta Guan Suan bukanlah tandingan Wulomo, bisa dikatakan selama Wulomo beraksi maka akan terjadi pembantaian. Wulomo tentu saja mengerti maksud pangeran An, dia akan beraksi melawan para jenius alam semesta Guan Suan di kejauhan. Tapi seorang wanita mendadak muncul di depan Wulomo. Bela Bela meletakkan mangkuk besar di punggungnya lalu menatap Wulomo sambil mengunyah paha ayam. Wulomo menatap Bela dengan mengernyit. Sander Ye berujar, Bela, jangan menahan kekuatan, hajar mati. Kalau dia mati, aku akan masak 10 panci nasi. Mata Bela berbinar, buset, serius. Sander Ye mengangguk, serius. Bela tertawa, lalu menatap Wulomo dengan bersemangat, 10 panci nasi. Ayo, biar ku hajar mati. Dia mendadak maju. Bang! Ruang waktu di sekitar pun roboh. Menyaksikan kejadian itu, Wulomo jadi tegang, dia nggak berani gegabuh, tubuh dia bergetar dan menjadi ribuan sinar dan menggluda. Bang! Begitu mereka bertublukan, area ruang waktu tempat mereka berada menggluda, sesosok terdorong. Wulomo menyaksikan kejadian itu, Pangeran An heran. Dia tahu betul kekuatan Wulomo, tapi ternyata bukan tandingan gadis kecil pembawa mangkuk ini. Siapa ini? Pangeran An menatap Bela dengan terkejut. Bela berujar dengan bersemangat, lihat bagaimana aku hajar mati kamu. Dia maju dan meninju Wulomo. Bang! Ruang waktu dalam radius seribu kaki hancur perlahan. Melihat Bela menyerang, Wulomo mengepalkan tangan, ribuan sinar keluar dari tubuh dia, ruang waktu pun tembus dan hancur. Bang! Ketika Bela mendekat, sinar dalam jumlah nggak terbatas pecah, Wulomo terdorong lagi. Bela bergegas menuju Wulomo. Wulomo bagai sepuluh panci nasi bagi dia. Melihat Bela benaran menekan Wulomo, Sander Ye mengembus napas lega, dia menatap Pangeran An yang juga lagi menatap dia. Sander Ye menatap Pangeran An, apakahmu anak muda juga? Pangeran An terkekeh, tahun ini umurku 20, bukankah aku anak muda? 20. Sander Ye diam. Dia tahu orang ini nggak berbohong, karena generasi tua memang nggak beraksi. Sander Ye nggak mengawur lagi, dia menghilang. Hajar saja. Melihat Sander Ye menghunus, Pangeran An memicinkan mata, lalu mengangkat tangan kanan dia, dan menekan ke bawah. Bang! Ruang waktu bagai gelombang, menekan Sander Ye berlapis-lapis. Menghadapi Sander Ye yang memegang pedang hangdaw, dia nggak berani menangkis langsung, hanya menahan saja. Jeleb! Sander Ye menghancurkan seluruh ruang waktu dengan satu tusukan, tapi detik berikutnya, dia memburu jenius alam semesta nyata di sampingnya. Menyaksikan kejadian itu, ekspresi Pangeran An jadi beda total, ketika hendak beraksi, belasan kepala berdarah beterbangan. Pembunuhan instan. Seberapa mengerikan kekuatan Sander Ye sekarang? Apalagi dia memegang pedang hangdaw, kecuali Pangeran An, nggak ada seorang pun di sini yang mampu bersaing. Pangeran An berdiri di depan Sander Ye. Dia tahu orang ini memaksa dia untuk bertarung langsung. Sander Ye menatap Pangeran An lalu tanpa basa-basi, dia menghilang. Jeleb! Sinar pedang melintas. Bukan untuk membunuh Pangeran An. Karena dia tahu kalau biarpun dia memegang pedang hangdaw, selama Pangeran An nggak bertarung mati-matian, tetap nggak bisa membunuh dia. Jadi, dia dengan tegas pergi membunuh jenius alam. Semesta nyata di dekatnya. Dengan kilatan sinar pedang, belasan kepala terpental. Pembunuhan instan lagi. Ketika dia memegang pedang hangdaw, dewa maupun Buddha pun mampu dibunuh. Tapi Pangeran An mendadak menghilang, yang dia incar bukan Sander Ye, melainkan sekelompok jenius alam semesta Guan Suan di kejauhan. Bang! Begitu Pangeran An menyerbu, puluhan jenius alam semesta Guan Suan tewas seketika. Sebagai salah satu super jenius di alam semesta nyata, dia dinobatkan sebagai raja di usia muda. Wajar saja kekuatan dia tak tertandingi oleh para jenius alam semesta Guan Suan, jangankan mereka, kalau Sander Ye nggak memegang pedang hangdaw, juga nggak akan bisa mengalahkan dia. Dia nggak menghentikan Sander Ye karena dia tahu dia nggak bisa menghentikan Sander Ye yang memegang pedang hangdaw. Jadi, dia memutuskan untuk membunuh para jenius alam semesta Guan Suan. Dia memaksa Sander Ye menghentikan dia. Dengan begini, Sander Ye nggak akan sempat beraksi pada jenius alam semesta nyata. Sekarang, keduanya bersaing kekejaman. Siapapun yang lebih kejam akan lebih ungguh. Sander Ye memahami maksud Pangeran An, dia jadi dilema. Hentikan Pangeran An. Itulah yang orang itu inginkan. Karena sampai sekarang, pihak alam semesta Guan Suan dirugikan. Untung saja dia ikut bertarung, ketika ujung pedang lewat, itu menghancurkan segalanya, satu lawan seratus. Tapi kalau dia pergi menghentikan Pangeran An, maka pihak mereka akan tertindas total. Ekspresi Sander Ye jadi ganas. Tandingan siapa yang kejam, kan? Sander Ye meraung dan maju, belasan kepala berdarah terpenggal dalam sekejap. Wajah Pangeran An dingin, dia juga gak bisa mundur. Kalau mundur sekarang, akan rugi lebih banyak. Hanya bisa membunuh. Pangeran An marah, tubuh dia bergetar, langsung menyerbu kerumunan. Jeleb. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya jenius alam semesta Guan Suan yang terbunuh, tanpa mampu melawan. Gak ada yang bisa menghentikan Sander Ye. Gak ada yang bisa menghentikan Pangeran An. Kedua pihak hilaf dan membantai gila-gilaan. Sander Ye menyerbu jenius makhluk dewa, setiap kali dia mengayunkan pedang, beberapa kepala terpental. Matanya merah dan wajahnya garang, dia tahu banyak orang alam semesta Guan Suan yang mati, Tapi dia gak berdaya. Bunuh. Hanya bisa membunuh. Niat membunuh Sander Ye lebih kuat. Rizal Ye muncul di sebelah Sander Ye. Fisiknya sudah pulih total. Dia menatap Sander Ye yang bermata merah. Kak, kalau terus bertarung seperti ini, rakyat alam semesta Guan Suan akan terbunuh semua. Mendengar ucapan Rizal Ye, tangan kanan Sander Ye yang memegang pedang hangdau sedikit gemetar, lalu meraung, maya. Bang. Auman naga bergema, lalu sinar putih langsung menembus tubuh Sander Ye. Bang. Melebur. Aura Sander Ye melonjak. Menyaksikan kejadian itu, Pangeran An di kejauhan berhenti. Dia menoleh pada Sander Ye, semua makhluk dewa juga menatap Sander Ye yang bermata merah. Takut. Dan neri. Sander Ye melirik Pangeran An, lalu berujar dengan galak, Pangeran An, orang alam semesta Guan Suan, kamu boleh bunuh sebanyak yang kamu mau. Dia meraung, pagoda penembus langit. Bang. Di langit yang jauh, sebuah pagoda tinggi muncul. Sander Ye menunjuk ke angkasa dengan pedang, buka pintu langit. Buka pintu langit. Semua makhluk dewa tercengang. Pagoda penembus langit memancarkan sinar putih yang melesat ke langit. Bang. Sinar putih langsung membuka penghalang kosmik antara alam semesta Guan Suan dengan alam semesta nyata. Pintu langit selebar 10 ribu kaki muncul. Pintu langit. Bisa pergi ke alam semesta nyata. Dalam sejarah, pintu langit muncul untuk kedua kalinya. Pertama kali muncul di 30 juta tahun yang lalu. Melihat Sander Ye membuka pintu langit, semua makhluk dewa tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Pangeran An menatap Sander Ye dengan tangan terkepal dan mata dingin, entah apa yang dia pikirkan. Sander Ye mendadak berbalik. Dia melihat mayat tergeletak di depan Pangeran An. Apalagi tak jauh di depan Pangeran An, ada jenius alam semesta Guan Suan yang tak terhitung banyaknya. Biarpun takut, mereka nggak mundur satu langkah pun. Melihat mayat-mayat itu dan para remaja yang belum dewasa itu, Sander Ye berbisik, maafkan aku. Sesudah mengatakannya, dia meraung, yang masih bisa berjuang, tinggalkan alam semesta Guan Suan, ikut aku serbu alam semesta nyata. Dia jadi sinar pedang dan membubung. Di belakangnya, para jenius alam semesta Guan Suan meraung serempak, lalu mengejar dia. Alam semesta Guan Suan ditinggalkan. Serang alam semesta nyata bersambung.